Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Zaki Oke sahabat petani semua Pada kesempatan kali ini saya akan Mengajak teman-teman semua Untuk melihat tanaman terong Salah seorang petani yang bisa Dikatakan cukup istimewa Akan tetapi ini memiliki Riwayat yang cukup kritis Karena terong ini ditanam di bawah Tanaman mentimun yang memiliki Segudang masalah Yaitu diantaranya adalah jamur Bakteri dan berbagai Hama ingin tahu rahasianya Dan bagaimana cara pengendaliannya Saksikan video ini sampai selesai Oke baik sahabat petani semua Saya akan mengajak sahabat petani semua Untuk keliling di sekitar Lahan yang Bisa dikatakan ini sangat bagus Sangat istimewa Bisa teman-teman lihat ya Ini dari segi daun Hijau kemudian Yang kuning seperti ini Ini jarang ya Padahal ini sudah panen Biasanya daun di sekitar bawah Itu biasanya berwarna kuningan Kemudian Bisa teman-teman lihat ya Ini Mata tunasnya Masih terus bermunculan Meskipun Ini kan baru dipanen ini Ini baru dipanen tapi mata tunasnya masih terus bermunculan Ini memungkinkan untuk berproduksi lebih lama Kemudian Saya akan mengajak Batang petani semua Untuk keliling lahan Jadi Ini tidak bagus semua ya Bisa teman-teman lihat ya Ini Mau kuning tapi seperti tidak jadi atau belum jadi kuning Jadi ini masih Kalau Menurut saya ini masih potensi untuk Menghasilkan buah Jadi ini Masih tetap mau berbuah Kemudian kalau Teman-teman lihat ya Di kanan kiri saya Ini tanaman yang mati Itu bisa dikatakan Sepertinya tidak ada Ya mungkin ada satu buah Tapi kita belum menjumpai Oke Kemudian Ini Kita melihat Ini tanaman yang kuning Nah Tanaman ini Kalau kuning Sebenarnya ini harusnya wajar Dan harusnya mayoritas kuning Karena apa? Karena Bolongan yang ada di bawah ini Ini merupakan Tanaman timun Timun yang telah dipanen Dan Pada waktu itu Tanaman timunnya terkena Virus Jadi Kemungkinan besar Vektor yang ada di tanaman timun Itu menyebarkan ke tanaman Terong Tapi bisa Dilihat ya Ini hanya berapa yang terkena kuning Jadi semagian besar Hijau Dan ini ya Sahabat petani semua Dari buahnya Bisa teman-teman lihat ya Hijau ini memang Dari segi variatisnya Sepertinya tidak terlalu panjang Dan Kalau saya rasa ini Median ya Atau Tengah-tengah lah Bagus lah Kalau menurut saya Kemudian perlu saya informasikan Nanti kita Yang saya ketahui Bahwa Ini baru saja Dipanen Kemaren Jadi buahnya belum terlalu Banyak ya Karena memang Kemaren baru dipanen Dan ini masih ada Bekas-bekasnya Kemudian Ini kalau bisa teman-teman Lihat ya Di bagian bawah Ini Bunganya Atau bakal buahnya Sudah mulai terbentuk Itu artinya nanti Sepertinya akan banyak Buah yang dihasilkan Dari setiap pohon terong ini Oke Dari segi bunga Bisa teman-teman lihat ya Di kanan kiri saya Ini Ini ya Ini Anakan Tapi jumlah Bunganya Sangat banyak Ini Bisa teman-teman lihat ya Kemudian yang Ini Juga Banyak Padahal ini baru dipetik ya Kemaren Jadi Sepertinya ini akan Menghasilkan dalam jangka Waktu yang cukup lama Oke Karena kita telah Keliling lahan Jadi Tanpa lama-lama Kita akan langsung Masuk ke sesi Wawancaranya Akan tetapi perlu Sahabat Petani semua ketahui Bahwa Bapak yang berada Di depan saya ini Sebelumnya pernah Kita melakukan Wawancara yang sama Dengan tanaman yang berbeda Untuk teman-teman Yang belum Tahu Silahkan klik Link Di atas Karena Disitu kita telah Berbagi banyak ilmu Oke Mungkin bisa langsung Memperkenalkan diri pak Ya Nama saya Bapak Asim Dari Congkrang Mungkin itu Oke Jadi beliau adalah Bapak Asim Yang beramad Beralamat di Congkrang Mundilan Mundilan Magelang Jawa Tengah Oke Hal yang menarik Kalau yang saya lihat ya pak Karena ini lokasinya Juga di pinggir jalan Jadi ketika kita melintas Langsung terlihat Ada tanaman terong Yang cukup istimewa Ini kalau boleh tahu Ini Varietasnya apa Ini pakai Kembar hijau Kembar hijau Kembar hijau itu Dari Benih inti Benih inti Kalau tidak salah Dulu Tanaman mentimun ini Mentimun Iya bareng Itu kan dulu Nanemnya sama Terong ini Jadi Pas nanem pertama itu Bareng antara Timun dan Terong Kemudian timun Sekarang sudah habis Kalau untuk timunnya Sendiri itu Dulu bergejala Atau tidak Ada masalah Atau tidak Iya Banyak Banyak Apanya itu Banyak penyakit Penyakit Jadi ada Camur Bakteri Terus Kutu-kutuan Kutu-kutuan itu Banyak ya pak Tapi kalau yang Bawa pak Rasakan sendiri Kalau dari Timun kan Sudah bergejala Ya Otomatis kan Ada kutu-kutuan Ada jamur Bakteri Kalau menurut bapak Itu ada Istilah jawanya Mungkin sabtanya Atau tidak Ada 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 Banyak sekali Pengaruhnya Kelihatan sekali Ini Semarin itu Yang jelas itu Ada virus Ada satu dua Yang kena Kuning Ya Ada yang kena kuning Tapi Secara keseluruhan Masih Alhamdulillah Yang bagus Ini Sebenarnya Berarti Kalau dari secara Perhitungan Kalau di bawah Tanaman Mentimun itu Ditakutkan Banyak yang terkena Virus Ya pak Tapi disini Alhamdulillah Meskipun ada Tapi ya Hanya satu dua Mungkin ya pak Masih di bawah Ambang Jadi Perlu sahabat petani Semua ketahui ya Bahwa disini Memang ada yang terkena Tanaman kuning Tapi Hitungannya itu Masih sangat Sedikit lah Hitungannya Cuma berapa persen ya pak Mungkin gak sampai 5 persen ya pak Nggak nyampe Sangat sedikit Jadi Alhamdulillah Terkait Oke Jadi Bapak Tadi menggunakan Mordenfall Vitaron Kemudian Kalinet ya Kalau yang Bapak rasakan Kalau Mordenfall Itu sendiri Manfaatnya Apa pak Itu kan Jadi tunas-tunasnya Pada tumbuh-tumbuh Terus Mas Tunas Masih ada Terus Meskipun Sudah berbuah Tapi tunas-tumbuh Masih Tetap Masih Terus Jadi Ketebalan Daun Mungkin Berpengaruh Atau tidak Berpengaruh 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 Sekali Ini Ini kan Tebal-tebal Ini Seger Kemudian Kalau untuk Vitaron Sendiri Apa Gimana Ya Itu Tadi Saya Di depan Sudah Bilang Ini Kan Tadi Bekas Dulunya Barengan Sama Timun Itu Kan Ada Virus Sabetan Virus Itu Yang Membuat Kuning Kuning Itu Saya Kan Ini Untuk Pencegahan Agar Virus Virus Tidak Tumbuh Lagi Saya Pake Vitaron Terus Kalau Kalinet Itu Apa Itu Waktu Itu Kan Saya Matur Jenengan Waktu Itu Bunganya Kok Nganu Gak Pada Nyantel Gimana Itu Terus Jangan Itu Kan Waktu Itu Merekomendasikan Untuk Pake Kalinet Alhamdulillah Setelah Sektasi Kalinet Selang Berapa Hari Kok Bunganya Lumayan Nyantel Terus Buahnya Banyak Yang Jadi Banyak Yang Jadi Otomatis Di Hasil Akhirnya Meningkat Panen Alhamdulillah Meningkat Mas Oke Baik Sahabat Petani Semua Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mungkin Dari Pak Azim Ada Pesan Dan Kesan Untuk Sahabat Petani Semua Tidak Mungkin Ini Sekedar Saling Mengingatkan Untuk Para Petani Di Seluruh Indonesia Walaupun Mungkin Saat Ini Untuk Harga Panenan Polo Wijo Itu Memang Karena Pengaruh Pandemi Sedikit Mengalami Kelesuan Tapi Saya Mengajak Pada Para Petani Di Seluruh Indonesia Untuk Tetap Semangat Tetap Semangat Semoga Nanti Pandemi Ini Segera Berakhir Harga Harga Kebutuhan Pokok Terutama Yang Terkait Dengan Petani Seperti Kami Kami Ini Yang Nanem Janganan Ini Segera Harganya Pulis Seperti Dulu Yang Pasti Jangan Patah Semangat Tetap Semangat Itu Saja Maturun Terima Kasih Dari Bapak Azim Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Karena Pak Azim Menceritakan Pengalamannya Secara Pribadi Tidak Dibuat Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Kami Sampaikan Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Dan Jangan Lupa Klik Like Comment Share Dan Jangan Lupa Subscribe Saya Informasikan Kepada Sahabat Petani Semua Bahwa Mitra Pertani TV Memiliki Sahabat Channel Yang Sangat Recommended Jadi Buat Teman Teman Yang Belum Tahu Silahkan Klik Link Di Atas Karena Disitu Ada Banyak Hal Yang Mungkin Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima Kasih Dari Saya Zaki Salam Mitra Pertani Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh